Teman-teman, Suzuki Indonesia menghadirkan kembali keluarga baru dari R3. Ini adalah basicnya R3 Suzuki Sport, cuma yang baru ini namanya R3 Suzuki Sport FF, atau kepanjangannya itu adalah Finest Form. Nah, ini ada 13 ubahan yang baru di mobil ini, dan membuat tampilannya jauh lebih sporty sih. Kira-kira apa aja sih ubahannya? Langsung aja kita mulai dari belakang. Oke, kenapa kita mulai dari belakang? Karena di belakang ini adalah ubahan yang cukup signifikan dibandingkan versi Suzuki Sport yang R3 itu ya. Pertama, kalau kita lihat spoilernya ini sudah berwarna hitam, karena dia sudah menganut dual tone. Jadi di bagian atapnya pun warna hitam, spoilernya juga warna hitam. Secara desain sebetulnya mirip dengan yang Suzuki Sport ya, R3 Suzuki Sport. Lalu di bagian sini ada garnish warna merah, nah ini supaya kesannya lampunya menyatu gitu ya, padahal ini sebetulnya garnish aja nih, dia beri aksen warna merah. Terus kalau kita lihat, di sini kok kamera mundurnya ada dua. Yang satu memang untuk rear view kamera, yang satu lagi itu sebetulnya untuk fitur barunya nih. Nanti kita bakal lihat di bagian dalam ya. Lalu di bagian bawahnya, kalau teman-teman lihat di sini ada sticker juga warna hitam ya. Dan di bawahnya, dia diffusernya pakai warna hitam dengan aksen warna merah. Kalau yang di Suzuki Sport itu kan warnanya silver. Nah ini auranya lebih sporty-sporty sedikit lah, dengan aksen warna merahnya. Lalu di sini ada emblem Suzuki Sport, dan di situ ada R3 Limited. Nah kalau di bagian samping, teman-teman bisa lihat atapnya sudah berwarna hitam, jadi memang ini khusus varian yang R3 Suzuki Sport FF. Ada two-tone begitu ya. Terus kalau lihat side skirtnya, ada aksen hitam dan merahnya, jadi biar senada dengan bagian belakang. Lalu ada juga nih, stikernya di bagian pintu bagian bawah nih. Dan juga di spionnya, dia sudah warna hitam, sama ada stikernya nih. Ada aksen-aksen sedikit warna merah lagi-lagi. Nah kalau di depannya, sebetulnya dia secara desain masih sama dengan yang Suzuki Sport. Cuman, memang ada sedikit perbedaan. Kalau yang Suzuki Sport, grillnya itu dia warna silver, kalau ini dia menggunakan warna hitam. Begitu juga di bagian sampingnya nih ya. Ini juga menggunakan warna hitam, kalau yang sebelumnya itu basicnya warna silver. Nah, satu lagi dia ada aksen warna merah di bagian depan. Jadi sebetulnya secara desain itu mirip-mirip aja, cuma penggunaan warna yang sedikit berbeda. Nah sekarang kita lihat bagian dalamnya apa yang berbeda. Kita nyalain dulu. Oke, jadi kalau secara desain sebetulnya ini mirip banget sama R3 Suzuki Sport. Cuman yang sedikit berbeda adalah penggunaan material kulit ini sekarang dilengkapi dengan stitching-nya warna merah. Jadi supaya senada dengan tampilan luar yang ada aksen-aksen warna merah. Untuk mesinnya ini nggak ada perubahan sama sekali teman-teman. Dia masih menggunakan mesin 1500cc dengan tenaga sekitar 104 dk dan tursi 138 Nm. Yang disalurkan melalui transmisi otomatis 4 percepatan ke roda depan. Sayang banget ya, padahal rival-rivalnya itu seperti expander. Dia udah ganti gearbox CVT. Apalagi dibandingkan sama Avanza, dia juga format mesin baru, gearbox baru. Ditambah dia pakai generasi baru yang secara tampilan jauh lebih menawan. Itu sayang banget sih. Apalagi mobil ini harganya ini naik 13 juta dibandingkan versi basic-nya yaitu R3 Suzuki Sport. Padahal perbedaannya kalau kita lihat itu bodi kita sama, cuma ada penambahan aksen-aksen warna merah, lalu ada stiker-stiker tambahan sama atapnya itu berwarna hitam. Dan satu lagi sih, dia sebetulnya ada tambahan ini nih. E-Mirror yang ya lumayan lah. Ini sekaligus juga sebagai kamera depan dan belakang. Tadi kenapa di belakang itu kameranya ada dua? Jadi yang pertama, untuk mundur, ini berbeda dengan layar yang di sini, kameranya ya. Kalau misalnya nggak mau jadi kamera, kita bisa matiin dan ini berfungsi sebagai layaknya kaca biasa. Fitur ini sebetulnya baru ada di XL7 dan ini baru turun di R3 yang varian atas ini. Kalau menurut teman-teman gimana? Kira-kira mampu nggak sih R3 melawan rival-rivalnya di kelas small MPV? Sampaikan di kolom komen ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa juga buat mampir-mampir ke Instagram kami di atanaktester__geo. Sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax